Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Isong, Pak Direktur KSKK, Pak Mirza, Direktur Jasa Mahasya Tenggara yang saya hormati penali. Tapi teristimewa di hadapan saya, Bapak-Ibu para Kepala Madrasah Kelompok Unggulan. Saya senang kembali lagi bisa ketemu dengan Bapak-Ibu. Terus terang Bu Nani nyebut 34 itu salah dan benar. Salah karena mungkin belum 34 kan? Tapi 34 benar karena mimpi saya waktu 2009. Jadi waktu itu 34 provinsi. 2008-2009 kita konsepkan untuk 34. berlumpah. Jadi nanti Pak Isong ini mudah-mudahan bisa menentaskan jumlah ini. Jadi saya senang ketemu Bapak dan saya juga senang Pak Isong mengikuti perkembangan Malice. Bagi Malice yang baru tentu buka-bukanya saya juga ikuti Bapak-Ibu. Saya berharap kembali dan terus berkembang dan sangat positif. Beberapa yang baru juga sudah sangat menunjukkan kinerja yang sangat baik. Saya sangat-sangat senang dan sangat menyampaikan apresiasi pada Ibu Bapak. Nah yang kedua, Pak Isong, saya memang nggak bisa lepas dari madrasah. Jadi sebelum ke Kemenang, saya urus madrasah pesantren dari Dikbud. Jadi mulai dari Bapak program Salafiyah ya. Mula Ustoh sampai kemudian ke pesantren beberapa. Sampai saya pikirkan madrasah dari sana. Kemenang, dari Kemenang, termasuk saya harus pikirkan ketika tidak ada uang di Kemenang. Jadi tak tahu harus ke Kemenang dan selalu ke Kemenang saya tetap rupanya masih ada persentuhan dengan madrasah. Satu, saya di Indonesia tadi disampaikan masih diminta untuk advisor program pengembangan pendidikan dari Australia. Di Kemenang maupun di Kemenang, tapi saya bersyukur sudah 4 tahun, memasuk tahun kelima, saya ditugaskan sebagai advisor di Filipina, di Mindanao. Dan ini Bapak-Ibu yang saya sangat syukuri. Jadi yang pertama, Pak Isong, perdamaian di Mindanao, insya Allah akan terus membaik, Pak Direktur. Saya ditugaskan 2019 masuk Januari, Bapak-Ibu. Sebenarnya ini Qiblatnya mau ke Pakistan atau ke mana? Atau ke Indonesia? Khusus Medanao, Bapak-Ibu kan pergerakan MILF, MNLF. Jadi dari kita dengar nama Misawori, Normisawori, sekarang ngurut ya, yang menjadi Pak Dana Menteri. Jadi sekarang waktu 2019, alhamdulillah sudah otonom dan atas saksi referendum. Jadi persis saya mendampingi Kementerian Pendidikan, di dalamnya masuk Madrasah. Itu 2019, Menterinya terbentuk dan saya dampingi Kementerian itu, Pak Menteri, pada kemudiannya. Dan tugas saya pertama adalah saya menyiapkan undang-undang baru. Dan alhamdulillah 2021, pandemik itu dari jarak jauh saya bahas undang-undang itu dengan Pak Menteri, dengan anggota kabinet, dan disahkan pada Mei 2021. Jadi Madrasah sekarang sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan di Mindanao. Dan modelnya, model Indonesia. Jadi ini saya mensyukuri. Jadi lama perdebatan saya yakinkan, ada tiga model, Pak Isom Deku, ada tiga model Madrasah itu di dunia. Satu, ya Madrasah itu sekolah. Tadi Pak Isom Deku, ya Al-Bujali lulusan Madrasah, memang di Timur Tengah nama sekolah kan Madrasah. Tipe kedua adalah beberapa negara itu, Madrasah dijadikan recognized basic education system. Jadi dia sistem pendidikan umum, tapi ada Madrasah yang direkognisi, diakui sebagai bagian. Dia diakui saja, termasuk Malaysia, termasuk Singapura. Jadi di Singapura ada Madrasah terbaik di Majlis Udama Singapura, kantor pusatnya. Jadi kalau mau bandingkan Bapak Ibu, nanti kunjungan ke situ. Tapi it is recognized basic education system. Nah yang saya kenalkan Deku Dunia adalah, Indonesia api ini, Madrasah is part of basic education system. Bukan direkognisi. Dan saya pelakunya yang bikin undang-undangnya. Jadi Bapak Ibu, Madrasah di Indonesia itu adalah sistem pendidikan. Bukan direkognisi. Itu Pak, itu berbedanya. Kita bersyukur Bapak Ibu, saya ikuti perkembangan waktu saya di Deku. Dan sekarang kalau menulis sekolah kan garis miring Madrasah di Indonesia. Itu adalah sejak undang-undang 2023. Dan saya bersibuku, tidak boleh ada lagi pembedaannya. Jadi Indonesia menggunakan Madrasah sebagai sistem dari basic education pendidikan dasar. Itu perbedaan mendasar kenapa saya gesit untuk mendorong ini Pak. Jadi yang ada sekarang di Filipin, Pak Diundano, adalah menggunakan skema dalam undang-undang. Saya itu satu-satunya drafter undang-undang ini, Pak Ibu. Jadi saya lah yang drafter undang-undang ini dibantu ahli hukum dari Filipina. Jadi itu di drafter sebenarnya bukan di ruang kerja saya juga. Bukan. Saya kadang-kadang jenuh jadi pindah dari kafe ke kafe, Pak. Dia dampingi saya pegang komputer. Saya diktahin itu seluruh pasal undang-undang itu. Dan kemudian saya pertahankan di internal kementerian, para wukri, para bepian. Kemudian dia bersyukur itu diisahkan. Nah, saya pada saat yang sama ditugaskan ke Mediput, Pak. Yusun RUU di Indonesia. Drap itu sudah saya serahkan. Tapi Diput tidak mau pakai. Yang pakai yang ribut sekarang itu. Jadi kalau pakai yang saya drafter sebenarnya mungkin aman. Dan terhadap itu ada di komputer saya, tapi tidak boleh saya berikan. Barang saya ditugaskan untuk menyusur undang-undang di Filipina dan begini. Tapi yang di sini sejarahnya beda. Jadi saya sangat senang Pak Yusum karena kemudian sekarang yang sedang digarap di Filipina dan hari ini harusnya saya tidak tahu, Pak Direktur, adalah untuk menggarap peraturan teknis oleh para dirinya. Untuk madrasah. Tapi saya dengar akan ada kunjungan dari Kemena. Saya akan undur mendampingi Pak Direktur dan Pak Direktur. Jadi bulan depan selalu saya akan, kapan jadwal Pak Dijian saya akan mendampingi. Dan atas biaya, saya ditugaskan dari Australia. Lugas 4 tahun terakhir saya itu dari Australia. Jadi tidak ada hubungan dari tanah Filipina, tidak ada hubungan juga dari tanah Indonesia. Dan mereka menugaskan saya untuk membantu. Jadi saya Pak Yusum nanti akan lihat jadwalnya kapan Bapak-Bapak akan pergi. Dan saya akan mendampingi untuk membicarakannya dengan Pak Menteri, dengan para diri yang terkait di Filipina. Yang kedua, Bapak-Ibu, di samping legal undang-undang, mohon diberi-beri pahami, setelah saya ke Kemena, saya juga berusaha, Pak Yusum, agar memasukkan nomenklatur madrasah secara resmi ke UNESCO. 2009-lah madrasah diterima oleh UNESCO atas usul Indonesia. Jadi memang sudah resmi, Pak, bukan hanya jadi bahasa umum. 2009-lah UNESCO menerima atas usul kita agar madrasah menjadi nomenklatur yang sama dengan sekolah. Itu sejarah Indonesia yang saya ingin usulkan. Jadi saya sekarang sudah melihat peristilahan madrasah akan muncul di dunia Indonesia. Nah, tren yang juga berkembang di dunia, Bapak-Ibu, satu, memang madrasah akan terus berkembang sebagai model, dan beberapa negara mencari model. dan saya kenalkan, dua tahun lalu saya di Forum Internasional di Melbourne, untuk mengenalkan sistem madrasah Indonesia. Yang undang lagi-lagi Australia. Tapi, ini menarik, Bapak-Ibu, sebab waktu saya mengenalkan ke Filipin madrasah, komparasi yang saya lakukan adalah, satu, Pakistan. Yang kedua adalah, Turki, Mesir. Jadi saya paparkan ke para pejabat petinggi Filipin, ini loh, sistem. Kalau Anda mau yang terbaik, ya hanya Indonesia. Saya mencontohi, ya Bapak-Ibu, ya. Di Pakistan, Republik Islam Pakistan, pakai Islam, pakai Islam, di Pakistan madrasah itu sampai kapanpun tidak mudah disatukan. ada empat organisasi pengelola madrasah di Pakistan. Dari sunni ke ujung siapa? Bagaimana nyatukannya? Dari yang modra ke dekat Taliban. Bapak-Ibu, mereka sulit sekali disatukan oleh pemerintah. Akhirnya membentuk lembaga mereka sendiri, Itihadul Madarisi, jadi unified madrasah. disepakati begitu pulang dari ruangan itu, nggak bisa. Puripulung juga nggak bisa. Sampai hari ini. Dan kita itu bersyukur, Bapak-Ibu. Makanya sekali lagi, madrasah sebagai sistem yang ada di Indonesia ini. Itu yang harus disyukuri, Pak. Perjuangan Bapak-Ibu, para pendiri bangsa sampai hari ini, sudah sangat bijak sejak awal, bahwa undang-undang dasar kita mengatakan, pemerintah harus mengembangkan satu sistem pendidikan. Mau menterinya dua itu tidak apa-apa, Pak. Jadi, jangan madrasah diserahkan ke kemedikun. Medikun itu nggak ngurus sekolah. Nggak ngurus sekolah, sekolah itu punya penda. Biarkan aja diurus kemenang, tapi undang-undangnya nyatu. Itu yang saya ingin sampaikan ke Bapak-Ibu. Ini background-nya seperti apa. Jadi, memang sudah nyatu, sudah tidak ada lagi di Indonesia itu. Dan kita bersyukur, evolusi ini sudah selesai. Waktu 2003, kita kesahkan undang-undang. Saya masih didikun. Jadi, dengan sadar, setiap kali tidak ada kata madrasah, saya akan bergewer. Jadi, Bapak-Ibu lihat saja nama, Badan Akreditasi Sekolah Madrasah. Saya yang beri nama madrasah itu. Jadi, nggak mau, Pak. Hanya Badan Akreditasi, Pak Dirjen, pendisi yang usul itu adalah Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar Menengah. Usulnya dari Kemenang. Saya bilang, nggak mau saya. Saya mau munculkan kata madrasah. BAN SM, Pak Medikun, yaudah. Itu saya aja berdua dengan Pak Medikun. Kalau saya beri nama dikdasman, Bapak-Ibu tidak merasa punya, kan? Nah, itu sudah selesai, Bapak-Ibu. Jadi, kita bersyukur dari evolusi sebelum merdeka sampai kita meletakkan 2003 itu, runtas, jangan diganggu lagi, Pak Esom, draft undang-undang baru meniadakan sejarah ini. Itu kenapa saya diam tapi marah. Sudah puluhan tahun Pak Kita perjuangkan ini, tapi tiba-tiba di draft RU. Wow, Pak Menjil. Ya, saya seti. Tapi, saya tidak boleh bocorkan draft saya yang sudah lengkap itu. Sebenarnya, kalau nanti Pak Menteri mau memperbaiki draft yang ada, gunakan draft. Saya ingin sampaikan background itu yang pertama. Jadi, memang ini Pak Yudja, pendidikan Islam Indonesia sedang diincar sebagai model oleh berbagai belahan. Baca dokumen dari Menteri Pendidikan Pakistan, dia menyatakan, dia akan belajar tentang sejarah dan perkembangan pendidikan model madrasah ke Indonesia. Tertulis Pak ini dokumen ini. Ke Turki dan ke Mesir. Dan saya belajar tiga itu. Ya, Indonesia lah yang baik. Jadi, ini satu. Yang kedua, benar Pak Menjil dan Pak Rektor, saya bersyukur kembali program ini dihidupkan. Beberapa waktu-waktu di Kemenang itu, 26 negara yang didukung oleh Kemenang. Jadi, mulai dari tadi. Satu, saya menggarap negara-negara yang lepas dari cengkraman komunis. Makanya tadi Bapak sebut, ada beasiswa Rusia. Coba ke Winmalang ya, ada ke Winmalang. Beasiswa, mahasiswa untuk Rusia. Saya ke Kamboja. Balik-balik saya ke Kamboja. Jadi, saya tahu cetak Quran di Kamboja waktu itu. Ada pejabat yang sudah jadi dirjen, itu Muslim di Kamboja. Dan dia berhubungan dengan saya. Setiap kali dia mau cetak Al-Quran, itu kekurangan dana saya di belakang layar berkerah. Jadi, Bapak, Ibu, ini sudah lama. Jadi, saya senang ini direvitalisasi. Jadi, ya termasuk Vietnam. Saya polak-pali ke Vietnam, termasuk ke Thailand. Benar, Bapak. Beasiswa yang kita berikan di sebesaran ke Thailand. Kita mempertemukan wakil Ruhul Islam. Ruhul Islam itu ketua ulama-nya di 4 provinsi. Namanya Ruhul Islam. Dengan perwakilan dari pemerintah Thailand. Saya suruh tekan berdua itu di Hotel Borobudur dekat Kemenatan. Dan kemudian kita keluarkan beasiswa. Kita kirim tokoh almarhum biaya semuja di almarhum mati di Al-Aulia untuk melakukan proses perdamaian. Jadi, memang saya senang kalau ini bisa dihidupkan. Karena saya menggarap untuk perdamaian dunia melalui pintu Indonesia. dan akan masuk melalui pintu pendidikan. terjumpa penuh negara yang telah hidupkan. Terima kasih. Terima kasih.